Hai 6-2 madrasa inilah yang sangat terkenal dua madrasa ini yang sangat terkenal apa namanya eh di masyrik dan dimanggrib nah apa namanya eh apa kalau secara bahasa ibaratnya Kenapa kok lemasih ngambil ke masih ngambil ke Toriko sedangkan dia beliau sudah mendapatkan Toriko dari ayahnya kan seperti itu 6 di gini dikatakan bahasanya Kenapa Sinti Nafagil Mugoda masih mengambil daripada Toriko sana dari mereka satu yang pertama bahasanya eh mengambil ilmu enggak ada masalah dari jihad manapun dan pada saat itu dan alasan kedua diantaranya adalah ilmu ambil dari mana dari mana saja bisa apa namanya karena mereka para solihin kita lihat daripada Sayyidina apa namanya Sayyidina Muhajir juga begini salatnya seperti ini Sayyidina Muhajir diberikan kepada santrinya Putra Sayyidina Muhajir mengambil lagi mengambil lagi mengambil lagi seperti ini sampai ke bawah musal-sal dari ayah ke ayah ayah ke ayah ayah ke ayah dari guru ayah guru ayah guru seperti itu nam saling melengkapi dan juga dikatakan bahasanya karena pada waktu itu di alasannya adalah juga disebabkan karena pada waktu itu adalah yang paling terkenal pada saat itu adalah dua dua apa namun dua benteng akidah yang sangat sufi yang sangat kuat adalah Syek Abdul Qadir Al-Gadiriyah wa Syuaibiyah Abimadiyan Syuaib bin Hussein atau bin Hasan dan Al-Gadiriyah dua ini nah dari dua ini yang sangat terkenal pada masa itu sehingga ketika mengambil dari situ masyarakat juga mengenal oh dari situ gampang aja contohnya sekarang kayak sekarang alumni alumni mana oh alumni dari Yaman di mana nah kayak sekarang di Yaman yang terkenal ada tiga yang terkenal ada tiga yaitu Darul Mustafa ada Ribad Terim dan juga ada Ah Gov ketika seseorang mereka mengambil daripada sanat daripada mereka ini maka apa mereka diterima di masyarakat Oh itu alumni sana Oh itu lulusan ini Oh itu S1 seperti itu kalau bahasa gampangnya ya untuk pemahaman seperti itu dan juga apa namanya ada cerita yang menarik tentang Sanat tentang Sanat Abimadiyan la ilaha illallah nah dulu Abimadiyan Abimadiyan ini dengan Sayyidina Fagil Mugadam enggak 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 pernah ketemu ya enggak pernah ketemu Abu Madiyan dan Sayyidina Fagil Mugadam ini enggak pernah ketemu dikatakan bahasanya Hai Sayyidina Fagil Mugadam pernah mengatakan bahasanya Hai Bila mengatakan bahasanya aku ada saudara aku ada tiga apa saudara ada saudara yang perlu kau sampaikan toriko sufiya ini libas 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 dari hirga kalau bahasa anunya itu hirga hirga itu ibarat seperti dari imamah atau surban seperti itu atau songkok seperti itulah namanya hirga namanya hirga sufiya surban atau imamah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW sebagaimana para sahabat dahulunya ketika mau anu diimamai langsung oleh Rasulullah nah dari sanat inilah namanya sanat hirga Rasulullah SAW sendiri yang mengimamai turun menurun sampai seperti ini makanya mereka para salin mengambil sanat hirga baik surban ataupun imamah seperti itu itu hirga dikatakan bahasanya Abi Madian mengatakan bahasanya beliau mengatakan innalanafi apa namanya beliau memerintahkan santri beliau namanya Abdurrahman Al Mugad jadi Abi Madian gak ketemu sama Fagil Mugadam beliau mengatakan beliau mengatakan kepada santrinya Abdurrahman Al Mugad beliau mengatakan innalanafiha ashaban sir ilaihim wa khut alaihim abdat tahkim walubsal hirga kata Abu Madian kepada Abdurrahman Al Mugad santri beliau santri apa namanya santri kepercayaan beliau Abdurrahman Al Mugad Abdurrahman Al Mugad Abdurrahman Al Mugad ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad Al Hadrami Assyahir bin Mugad terkenalnya dengan menjulukan Mugad wakana min akabiritalamit Syekh Abi Madian termasuk adalah santri seniornya daripada Abdurrahman bin Muhammad Al Mugad Al Hadrami ya nah Abimud yang mengatakan bahasanya wahai santri ku Abdurrahman aku di Hadramud di Hadramud disana di Hadramud disana aku memiliki teman aku memiliki teman pergilah engkau kesana dan apa sampaikan untuk apa namanya tahkim kalau bahasa anunya dibayat lah seperti itu untuk dibayat tari ku sufiah yang musalsan kepada Rasulullah salam dari sanatku sampaikan kepada mereka kemudian apa namanya Abu Madian mengatakan kepada Abdurrahman Al Mugad engkau gak mungkin bisa sampai kesana nanti utuslah santrimu yang kepercayaanmu untuk menyampaikan hirga ini kepada mereka sehingga Abdurrahman Al Mugad ini berjalan dari Maghrib menuju ke Mekah dari Mekah ke Hadramud diperintahkan seperti itu kau sekarang dari Maghrib ini ke Mekah dari Mekah baru ke Hadramud dan ketahuilah kau tidak akan bisa sampai ke Hadramud tengah jalan kau akan meninggal dunia wakilkan kepada sandrimu kemudian mengatakan ini Abu Madian inna katamu tufi'atna'it tariq goble'an tasil ilaihim kau akan meninggal di tengah jalan sebelum sampai kepada mereka apa namanya diperintahkan oleh Abu Madian supaya Abdurrahman Al-Muq'ad ini Abdurrahman bin Muhammad Al-Hadram yang terkenal dengan Al-Muq'ad kamu gak mungkin sampai kepada mereka kamu akan meninggal di tengah jalan sampaikan kepada santri kamu utus santri kepercayaan kamu untuk nyampaikan hirga ini kepada mereka yang ada di Hadramud ketika nyampe di Mekah hadhrad hulu wafah meninggallah Abdurrahman Al-Muq'ad ini mewasitkan kepada santri beliau kepercayaan beliau namanya Abdurrahman Al-Saleh Al-Maghribi Abdurrahman Al-Muq'ad di dalam kitab apa namanya dikatakan bahasanya Abdurrahman Al-Maghribi ini dulu adalah anaknya raja yang meninggalkan kerajaannya mereka lebih condong kepada Tariqa Sufiya lebih mementingkan memikirkan hati dan perbaikan hati seperti itu paham ya kemudian diwakilkan kepada Abdullah Al-Saleh Al-Maghribi itu santrinya Abdurrahman apa namanya Abdurrahman Al-Muq'ad sudah dikasih tahu dulu satad khul madinat tarim watajid syarif Muhammad bin Ali yagra ala fagi Ali bin Ahmad Bamarwan fa'amad ilaih wa hakimu wa'albisu wa'adil hirga apa namanya kau akan nemui Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali fagi ilmuqaddam itu dia sedang belajar di apa namanya di guru beliau Ali bin Ahmad Bamarwan maka sampaikan bayat ini dari guruhku yaitu Abi Madian jadi bayatnya bukan dari Abdullah Al-Saleh langsung dari gurunya yaitu Abi Madian cuman dititipkan kepada Abdurrahman Al-Muq'ad gak nyampe karena disampaikan oleh gurunya akan meninggal di tengah jalan mewakilkan kepada Abdullah Al-Saleh Al-Maghribi salah satu anak daripada raja yang meninggalkan kerajaannya urusan dunia dan menuju kepada urusan akhirat nah kemudian apa namanya ada tiga ya yang dibayat oleh Abi Madian itu yang dibayat oleh Abi Madian itu ada tiga yang pertama al-fagi ilmuqaddam jadi dia tadi Abu Madian kan mengatakan bahasanya innalana ashab aku memiliki teman disana sampaikan hirko sanatku ini kepada mereka walaupun gak ketemu walaupun gak ketemu tapi secara batin orang-orang Soleh arwah mereka apa namanya bahasanya arwahun arwah itu junudun mujannada 6 ada tiga yang pertama fagi ilmuqaddam yang kedua sesaid bin isa al amudi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.